Hai aku cukup terkaget-kaget karena biasanya apapun yang terjadi di rumah ini pasti minimal ada yang kasih tahu gitu supaya supaya enggak yang gimana banget karena dulu pernah punya pengalaman buruk soal ngerjain orang juga gitu sampai yang ada yang karyawan yang apa yang pergilah penggimana gitu karena ya emang gak mau terjadi lagi hal buruk terus waktu jadi tadi nyampe ke rumah tim aku sih Diki cuman bilang ntar kita apa nih di ini ya dikos kura-kura baru pulang-pulang setiap ya sampai dalam bahwa ada bunga-bunga aku masih omongin ini yang hadiah honeymoon kali dapat dari Papi Putra ada masa-masa ya pas yang pedal kok mukanya pada datar sementara kan aku bilang maka dirikan Kak nanti bahasnya internal aja nggak usah rame-rame masalah-masalah itulah masalah yang bikin abang terkaget-kaget itu jadinya di dalam udah aku yang udah nangis dulu karena panik kan enggak enggak tega lihat suami kenapa-napa gitulah intinya lihat-lihat suami pusing dikit aja udah yang gitu jadi ditambah lagi kayak gitu tapi akhirnya tadi diajak keluar eh ada hadiah dari PS toh terkaget-kaget bahkan dia benar-benar percaya benar-benar mau ngambilkan iya udah-udah mau diberi tapi sayang-sayang kan uangnya buat ini aja deh buat itu aja deh mengidamkan dan target memang harga jadi Allah memberi lebih dengan ya nggak tahu kita di jika ada masalah yang kita bodo-bodo apa jadi ingat lagi ya buat salah apa yang dimana rupanya Allah memberi lainnya iya karena aku selalu bilang ketika kita kehilangan kita jangan pernah fokus terhadap kehilangan itu tapi fokuslah kepada apa yang harus kita lakukan misalnya kita harus lebih berbagi lagi kita harus berbuat kebaikan lagi jadi ketika kita kehilangan tapi kita malah mengeluarkan sesuatu Allah pasti akan berganti dengan yang lebih baik ya benar pulang-pulang ada yang lebih baik kalau saya sih istri kemarin ada yang tertarik warna biru ya menegresasinya kalau kebetulan ngejar waktu juga kebetulan ini transaksinya lebih mudah waktu itu juga dibantuti kalau kita kita kedua juga enggak sibuk banget itu kan nggak usah anak tiga orang sendiri juga saya apalagi nggak usah banyak banyak dibantu dengan tim ya mana rezikinya deh yang penting juga dibantu juga kemarin alhamdulillah ini bener-bener dipermudah banget transaksinya pengajiannya penyerahannya dan sebagainya ini kalau dipelakannya iya alhamdulillah banget tapi kita juga nggak bisa yang terauh seneng banget karena kan cuma ketipan kan semua ini jadi memang kita harus tetap tawadu tetap berdoa kepada Allah tetap tetap berbagi seperti Pakai Putra ajarin senang sewajarnya sedih sewajar panik sewajarnya tapi kita senang banget senang banget Manusiawi lah Manusiawi lah senang banget Manusiawi Alhamdulillah kalau nggak anak mewah ini kalau kita sujud di sini nih kotor ya gitu deh intinya ini kan dikagetkan dengan pasca alimun